selamat menikmati, karena rekamannya di sisi jalan, tidak sengaja saya ada ayah lewat oke, mendingan lanjut saja, disini saya punya barang baru, kalau misalkan ini adalah menarik color sciatic saya menemukan modus magisk untuk internet yang baru dan lebih lengkap tapi disini saya akan mengajarkan cara memasang manualnya, mau di simak tidak? mau di simak tidak? ya simaklah, masa tidak, lewat bag oke, setelah perjalanan panjang, saya sama bebek kesayangan saya, akhirnya menemukan barang baru nama modusnya, network tweak versi 6 cloudflare dan google jadi modus magisk ini saya dapat di hutan alaska, mandi wajib dulu, terus puasa selama 40 hari, eh muncul modusnya di hp modus ini dibuat oleh mask imix, dari keterangan kepolisian setempat, modus magisk ini bisa meningkatkan kecepatan internet dan gangguan ping yang tidak setia isi tweaknya simpel saja, barisan yang pertama, tweak ini berfungsi untuk membatasi ukuran buffering yang dikirim melalui jaringan internet tweak ini yang sering digunakan para gamers online, mantap nih, karena semakin besar ukurannya, maka semakin tinggi ping yang kita dapat di sini sudah tersedia untuk devowel, wifi, 4g, cdme, 2g, dan 3g, pokoknya paling lengkap sejagat raya oke, untuk barisan di bawahnya adalah untuk menaikkan download upload dan untuk meningkatkan respon antena internal mantap lagi nih, untuk barisan yang bawahnya lagi adalah wireless tcp, masih ada hubungannya sih sama tweak ukuran buffer yang tadi di atas sama onyo sudah dijelasin tapi tweak ini biasa, berjalan menggunakan skrip sysctl breh, masih sama aja sih untuk menstabilkan ping yang ada di android nah, anuh handap nadei, etama dnsg, apal merentu dijelasin g, nah dns di sini yang digunakan adalah dns google dan dns cloudflare jadi langsung 2 dns sekaligus, tapi kagak digunakan berbarengan, kalau misalkan yang primary itu menggunakan dns google, sedangkan yang secondary itu menggunakan dns cloudflare nah, kalau misalkan dns google sedang offline, giliran dns cloud yang berjalan, mantep kan kalau misalkan lu gak cocok pakai kedua dns tersebut, lu tinggal ganti aja pakai dns lain, tinggal diganti angkanya aja dong kalau misalkan yang bawahnya lagi untuk menaikkan sensitivitas antena di mesin android, ya contohnya nih, lu dapat 3 bar di jaringan lu kan nah, kalau misalkan pakai skrip ini bisa naik jadi 4 bar, tapi ya gak menjamin 100%, tergantung dari provider yang lu pakai juga kalau misalkan kartu yang lu pakai itu lemot, udah kayak bebek piaran gua tuh, mau pakai tweak apa aja pasti bakalan lemot soalnya kan yang namanya antena android itu pasti ada batasannya, meskipun sudah dipasang tweak, ataupun sudah dipasang module magisk gua jadikan contoh kayak gini, lu kalau misalkan mengangkat semen, 1 sak, itu pasti kuat kan nah, kalau misalkan lu bisa kuat kan mengangkat 2 semen, dan belum tentu lu bisa kuat mengangkat 5 semen kecuali lu spesies jenis kuda-kudaan, ya kayaknya bakalan kuat sih, jadi ibaratkan seperti itu, oke sekarang langsung aja kita pasang kalau misalkan lu mau pasang via magisk, cukup pasang seperti biasa dan beres tapi biasanya nih ya, biasanya, kalau misalkan tweak internet itu sering gak ngefek atau gak ngaruh kalau misalkan dipasang via magisk manager jadi gua bakalan ajarin cara pasang manualnya, ya sebenernya sih, gua tau kalau misalkan lu juga, lu semuanya pasti bisa pasangnya ya, hitung-hitung nambah adsense, soalnya kan gua belum ngopi ini dari pagi oke jom, nyanyut, sekarang lu ekstrak aja file yang bernama system.prop kalau misalkan sudah selesai, lu edit dan open in the text editor nah, selanjutnya lu copy aja semua kode yang ada di dalamnya jom selanjutnya, lu pindahkan semua kode ke build prop paham kan? bebas mau build prop yang di system ataupun build prop yang di vendor lu edit file build prop, selanjutnya lu open in the text editor selanjutnya, lu pastikan aja di lokasi yang paling bawah ingat ya, kasih satu spasi di awal dan kasih satu spasi di akhir nah, kalau misalkan sudah beres, lu save dan exit ciri-ciri kalau misalkan tweak sudah berhasil, bakalan ada script yang bernama build.bug nah, file tersebut buat restore, jadi jangan sampai dihapus kalau misalkan dihapus juga sih gak apa-apa oke, kita nyanyut, kalau misalkan sudah selesai, lu tinggal restart aja android nya jom kalau misalkan dadar gulungnya sudah nyala, lu bisa tes menggunakan aplikasi speednet atau langsung aja lu tes di gamenya langsung, jadi biar agak penasaran misalkan ya misalkan, lu udah pakai tweak ini tapi sama aja dan tidak ada perubahannya sama sekali gua bakalan rakum disini jom kendala tweak tidak mengaruh ada beberapa penyebabnya yang pertama nih, yang pertama provider yang lu pakai atau kata orang awamnya sih, kartu sim nah, kartu sim yang lu pakai itu jaringannya terlalu lemot jadi meskipun sudah menggunakan tweak ataupun module magisk, gak ngefek sama sekali yang gak bisa gua sebutin kartunya jom kalau misalkan gua sebutin, ujung-ujungnya gelut oke, sekarang yang kedua itu karena lokasi atau tempat tinggal lu itu terlalu jauh dari tower signal gua jadikan contoh ya jom, kayak tinggal di tengah hutan atau tinggal di tengah laut misalkan di tengah laut juga gak mungkin ya bisa juga tuh tinggal di pegunungan nah, itu jom terus yang ketiganya nih, karena memang antena internal hp lu itu kemampuannya segitu jadi gak bisa dipaksa dan yang keempatnya, karena rom yang lu pakai memang lemah jaringannya nah, kalau misalkan nomor 4 ini gak bisa di apa-apa, kecuali lu ganti rom oke, sudah pahamkan dan sudah nyangkut kan apa yang sudah gua jelasin dari awal sampai akhir jadi bang ojan nya harus pamit dulu nih jom tugas mang spaderman nya sudah selesai semoga saja tweak nya bisa ngefek jadi download bisa ngebut gitu jom gua mau jalan dulu breh kalau misalkan papasan di jalan, panggil aja ya, siapa tau lu menawarkan kopi gitu oke, goodbye selamat menikmati